Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia 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 Terima kasih. 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 Aku tahu, pasti si kecil udah lahir ya? Iya benar. Dan kami sedang menadakan syukuran si kecilan. Saya akan senang sekali kalau kalian bisa datang. Pasti kita akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita cari buah di mana lagi ya? Kita cari buah di mana lagi ya? Itu urusan kamu. Itu urusan kamu. Dasar kamu ini kerdil. Otak yang kamu punya juga kerdil. Sekarang cepat kamu masak air mendidih. Dan kamu masuk di dalamnya biar aku makan kamu. Yang mulai ratu. Yang mulai ratu. Yang mulai ratu. Tapi hamba dapat berita baru. Apa lagi? Tiga peri. Kenapa? Lidahmu dimakan kucing, ha? Bukan. Tiga peri diundang untuk perayaan julagaan tanah Adi Tama untuk pelahiran anaknya. Lalu mana undangan untukku? Cuma Tuan Tama mengundang tiga orang. Kurang lancar. Apa dia tidak tahu siapa aku? Aku ini penguasa hutan. Dan aku yang paling sakti di sini. Kenapa dia tidak mengundang aku? Ini adalah suatu penghinaan. Dan mereka akan aku buat menderita. Tidak. 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 Gelak hidupmu akan bersusah, Pak, ya. Dan pada usiamu 17 tahun, kamu akan mati terkena jarum pemintang. Terima kasih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sangat sakti. Kami tidak dapat menghilangkan sihirnya. Tapi kami dapat berubah sihirnya menjadi sangat kecil pengaruhnya. Benar. Kita cuma bisa merubah mantra-nya. Kamu belum memberikan doa patut tiara, ya. Semoga, Gelak, jantungmu akan tetap berdetak, walaupun jarum pemintang mukaimu. Kamu hanya akan terbuai dalam tidur panjangmu. Dan gelak akan datang seorang pria yang melihatmu dan mencintaimu. Dan kamu akan terjaga oleh cumannya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Nih Sayang Enakan Tanya sayang Ania Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cari tiara Tidak ada Terima kasih telah menonton Dunia Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini baru kesempatan Aku bisa main di luar Maaf Pak, Targa gak mau untuk menikah secepat ini Apalagi dengan orang yang belum Targa cintai Anak sekarang memang susah diatur Papa sih terlalu keras sama dia Seharusnya kita bisa menuruti dia Pak Tapi dia juga harus menghargai aku Mak Tapi dia harus menghargai Sampai jumpa 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 Mas, kalau roti yang itu, harganya berapa? Roti yang mana? Yang itu tuh. Ini rotinya, dibawa aja. Makasih ya. Hitung-hitung buat pelanggan baru, biar nanti kalian datang lagi kemari kesini ya. Gratis nih? Iya. Makasih ya, Mas. Iya. Wah, cantik sekali. Cocok sekali buat saya. Sampai jumpa. Sial banget sih gue. Pake jeblok segala lagi nih, Ben. Keadaan lagi kayak gini juga. Aduh, gimana nih? Pokok. Kalau kelak manis ini bisa ketauan ya. Enggak, enggak. Gue harus pergi dari sini. Sial, siap. Pokoknya gue gak boleh nyerah. Gue yakin cinta gak akan bisa dipaksain. Cinta gak akan bisa dijodoh-jodohin. Karena dia pasti akan datang dengan sendirinya. Dan gue akan menemukan itu. Gue akan buktiin ke papa, kalau gue bisa membawa gadis yang bener-bener gue cintain. Dan dia adalah orang yang tepat buat gue. Eh, Bukannya cewek ini cewek yang dulu ya Dia kan Gadis cantik yang ambil buah waktu itu Hai Kalau di luar Ada cina hutan, pemakan anak kecil Bentuk tubuhnya besar Terus penuh lumpur dan bau Kamu Ingat saya kan Jangan dekati aku Jangan makan aku Eh, tunggu, jangan lari Pergi Pergi Tunggu Jini hutan Kamu tenang, berapa? Lu ngapain lu, gangguin cewek? Gak ada kerjaan apa? Saya gak gangguin dia Tapi dia itu salah sangka Kalau kita itu pernah Gak sebaik omong lu Gangguin cewek siang-siang Kamu tenang ya Mama, ini itu salah sangka Bas Mas Ayo, banggu, banggu lu Belaku lu eh Angginkan Janganlah lu Janganlah lu Janganlah lu Janganlah lu Janganlah lu Malik kau Tanya 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 Jangan-jangan ini ulah perihita Gak mungkin banget, soalnya kita kan udah gak pake sihir lagi Sinar kerling tongkat sihir kita itu gak mungkin kebaca sama perihitam Terus, Tania dimana? Dimana ya? Aduh, udah-udah sekarang kita cari dia yuk Sini! Tania! Itu kenapa sih? Di rutan itu, Bih Kenapa kamu? Kenapa sih rutan itu, Bih? Penuh dengan lumpur Badannya bau dan jorok banget Tenang sayang, di pondok ini kita semua aman Tapi jenitan tuh bener-bener penuh dengan lumpur, Bih Badannya tegam dan bau banget Astaga, emang beneran ada jenitan? Untung, tadi dia dinolongin aku, Bih Orang itu sampe berantem sama jin hutan Mereka pukul-pukul sampe berdarah-darah Aku takut banget, Bih Aku langsung gabur aja Sekarang kamu gak boleh keluar dari rumah ini Kamu harus nurus sama Bih Soalnya di luar itu bahaya Iya, Bih Maafin, Mbak Nia, ya Udah-udah Tidak, 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 Tidak Tidak, Tidak, Tidak Siapa kamu? Selamat malam Maaf saya ganggu Tapi jangan takut Saya kesini mau Numpang istirahat Untuk semalam aja, boleh? Numpang istirahat kok? Sampai kesini? Iya Saya Saya gak sengaja masuk ke hutan Dan saya dari desa seberang Saya Saya udah gak ada tujuan lagi Dan Saya juga belum makan Jadi saya kesini mau Numpang istirahat, boleh? Maaf ya Di sini Udah gak ada kamar lagi Tapi Gak ada tapi-tapian Udah salah pergi Pagi-pagi begini Kok masih gelap ya? Siapa kamu? Ini saya Kamu ingat kan? Kita kan pernah ketemu Siapa dia? Apa benar aku pernah ketemu? Kira-kira dimana aku ketemu sama dia? Aku yang Ambil bodi hutan Ingat kan? Kalau emang itu kamu Kenapa kamu bisa sampai disini sekarang? Jangan cobongin aku ya Jangan cobongin aku Saya gak sengaja bisa sampai sini Sebenarnya saya disini cuma numpang tidur aja Oh iya Kita pernah ketemu lagi Waktu itu kamu yang nyangkain aku itu jin hutan Aku panggil-panggilin kamu malah lari Alah gak usah bohong deh Sekarang pergi dari sini Pergi Api 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 Tania 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 Kamu lagi? Mau apa sih sebenarnya? Bikin ula aja Kau Masuk-masuk lumung jadi kebakaran Sebenernya gini, saya habis silamatin dia karena dia hampir terbakar Tania Tania Ayo, kita gini nunggu, ayo Nih, ini sayur buncis sama kentang Enak banget loh, hitung-hitung permintaan maaf dari kita Soalnya kita udah salah sangka sama dia ya Nih, udah, 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 cukup Makan ya Iya, iya dimakan Habisin, biar cepat sembuh Iya, terima kasih Enak, enak Masa sih yang bener, padahal kan aku baru belajar masak Dunia 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 impian Dunia Dunia impian Dimanakah kau berada Bawalah aku kesana 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 Dunia impian Dunia impian Hai 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 Kamu yang waktu itu dihutan kan? Yang diganggu sama jin? Oh, ya itu Bukan kok Itu cuma salah sangka aja Kamu ngapain disini? Aku mau ngasih ini Aku sengaja bikinin khusus buat kamu Aku tadi muter-muter nyari rumah kamu Masih banget ya Kamu pasti capek deh Gimana kalau kamu ke rumah aku aja yuk Kamu minum bentar Abis itu kamu kok kenalin ke bibi-bibi aku Gimana? Aku seneng banget Ayo Bibi Bibi Ya Ada apa sih? Kenalin, B Ini Fahri Cowok yang waktu itu nolongin aku Pas aku ketemu sama jin hutan Pantes Yang berantem sama jin hutan itu? Iya, B Ah Tapi itu mah cuma biasa Tania Harga Tunggu ya Nah Itu dia Arga Yang dikira tania jin hutan Wah Bunga maurnya bagus banget Aduh Aku belum pernah lihat bunga maur sebagus ini di hutan Makasih banget ya, Gak Bagus deh kalau kamu suka Kalau gitu mendingan kamu kasih air dulu biar gak layu Iya, Gak Aku melepasnya dulu ya Ya Silahkan duduk dulu Saya buatin minum ya Ya Silahkan Gimana bisa si tikus ini nyampe kesini? Hmm Pasti dia juga ngincer tania Sial Aku harus dapetin tania Sini Tuh kan Udah kamu isi air? Udah Pokoknya aku bakal terus jaga bunga ini biar gak layu Iya Tapi kamu harus hati-hati megangnya Karena banyak durinya Oh iya Bagus banget sih Senang banget ya Aku harus pergi Karena aku udah lama banget kabur dari rumah Ada sesuatu yang harus aku sampaikan ke papa dan mama Jadi kamu mau pergi, Gak? Aku mau melamar kamu pada saat kamu ulang tahun yang ke-17 Tapi kenapa kamu harus pergi sekarang? Aku janji Aku akan balik lagi kesini Untuk jemput kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami berikutnya Kami berikutnya Kami berikutnya Tidak Kami berikutnya Tan, ntar malam di kampung ada pesta. Kamu ikut ya? Aku gak bisa, Ri. Kenapa, Tan? Padahal aku senang banget kalau bisa kamu ikut. Aku males pergi ke pesta. Kalau gitu, aku temenin kamu di sini ya? Gak usah, Ri. Kamu tahu gak? Kalau aku cinta sama kamu. Aku gak cinta sama kamu, Ri. Kenapa, Tan? Aku kurang apa? Enggak, enggak. Kamu benar-benar gak kurang apa-apa, Ri. Cuma cintaku udah terlanjur buat cowok lain. Pasti gara-gara Arga. Ya, pasti semua karena dia. Dia udah mengambil hati, Tania. Ya, pesta ini untuk pesta ulang tahun nanti, area yang 17. Menurut ini kembali ya. Saya juga sudah tidak sabar melihat dia. Ada kemana ya? Masih sibuk di luar kota? Enggak. Tapi secepatnya. Saya akan hubungi dia lagi untuk pulang ke sini. Baguslah, supaya kita bisa melaksanakan pernikahan anak kita secepatnya. Arga dan tiara. Saya kesana dulu ya. Arga, kemana kamu? Jangan bikin Papa kehilangan muka gara-gara kamu kabur dari rumah. Kurang ajar. Sudah bisa kamu pergi kemana-mana. Dari mana kamu? Pak, kalau mau ngomel-ngomel nanti aja ya. Tidak bisa. Pernikahan kamu harus segera dilakukan. Papa, Arga itu datang ke sini karena Arga mau ngasih tahu Papa sama Mama. Kalau Arga sudah punya pilihan yang tepat, Arga sudah punya gadis yang Arga cintain. Enggak mungkin. Papa sudah janji. Ini masalah harga diri Papa di mata Pak Ditama. Ini juga menyangkut cinta Arga, Pak. Enggak mungkin Arga maksain untuk cinta sama orang lain. Arga sudah janji sama gadis yang Arga pilih. Arga akan datang lagi dan melamar dia. Semangat kamu. Kamu tidak boleh pergi lagi. Enggak bisa, Pak. Sudah, sudah. Kenapa sih baru ketemu sudah ribut-ribut? Apa sih? Arga, kamu pergi kemana lagi, Pak? Sini, Pak. Pak, 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 sini. Kamu pergi, Pak. Pak, Pak, sini. Pak, Pak, sini. Pak, Pak, sini. Pak, Pak. Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, bukain Pak. Pak, Arga bukan anak kecil lagi, Pak. Eh, bodoh. Talal. Harusnya pertama kali aku lihat dia. Aku udah bilang cinta sama dia. Aku udah telat. Kalau enggak, aku udah punya cewek sekarang. Bos, biar satu lagi, Bos. Bos, minum dulu kita, Bos. Begit banget lo ngasih gue minum. Itu sekedar minuman, Bos. Tadi ngomong soal di hutan ada apa, ya? Ada cewek cantik. Putih. Rambutnya panjang. Dia tinggal di hutan. Siapa dia? Namanya Tania. Si cantik Tania. Tania. Kamu tahu. Dia sekarang tinggal, Bang. Tiga bibinya. Cantik-cantik. Tiga bibi. Ini mungkin Tiara dengan tiga perih. Aku harus atur rencana buat dia. Lagian orang ini beku. Gampang sekali memfaatin. Nih, Bos. Kita kerjasama bagaimana? Wah. Banyak banget duitnya. Oke, kita kerjasama. Apa sih, Gak? Kamu jemput aku. Kamu kan dijanji sama aku. Susah banget sih bikin kuenya, Nih. Aku juga gak bisa ngejahit, Nih. Gimana dong? Jangan sampai Tania tahu, Nih. Sepatunya juga semuanya jadi kacau. Kita beli aja makanannya, Nih. Kita bikin kuenya. Susah, soalnya. Uang dari mana? Kita harus beli kue, gaun, sekaligus sepatu. Apa kita mau ngecewain Tania? Ini kan ulang tahunnya dia yang ke-17. Bener juga, Si. Kita harus bawa pulang Tania. Terus kita ceritain asal-usulnya. Kita tuh harusnya ngasih surprise buat Tania. Gimana kalau kita kali ini pakai tongkas iya aja, ya? Jangan! Gak apa-apa. Tempat tinggal kita kan jauh dari Perihitam. Tapi yakin gak akan kelihatan sama Perihitam? Gak apa-apa. Sekali ini aja, tapi cepat-cepat. Oke. Iya, Dek. Mana? Ini bentar. Tuh. Tuh. Berihitam pasti gak sabar kalau tahu di mana persembunyian mereka selama ini. bagaimana persembunyian mereka selami. Gak apa-apa. ? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa. Gak apa-apa. Kamu kenapa sih? Iya, cerita dong sama Bibi Aku sedih aja, Bi Arga kau belum datang juga ya Padahal Dia udah janji mau jemput aku Lupain soal Arga Ada satu hal yang penting Yang mesti kita Bicarain sama kamu Kamu sebenarnya Putri dari Tuhan Tanah Pemilik perkebunan desa yang kaya raya Ayahmu bernama Aditama Ibumu bernama Arini Dan nama kamu adalah Tiara Ini gak mungkin Cerita bohong apa lagi nih, Bi? Kalian semua bohong, kan? Ada peri hitam yang mejar kamu Dia iri dengan kebahagiaan orang tua kamu Apalagi pada saat kamu dilahirkan Kami adalah para peri Yang berubah menjadi manusia Untuk menjagain kamu Dan lari jauh dari kejaran peri hitam Mohong Aku gak percaya Jangan sedih Tania Peri hitam hanya mempunyai kutukan sebelum umurmu 17 tahun Dan kamu akan bertemu dengan orang tua kandungmu Dan menikah dengan anak dari sahabatnya Dan pertengahan kamu sudah ditetapkan Untuk itulah Kamu jangan tungguin Arga ya Aku gak mau pergi Aku Tania bukan Tiara Dan aku gak mau berpisah dari Arga Ayo dong Siapa yang punya ide Nanti keburu Tania datang Ini juga lagi mikir Kita harus cari tahu Tentang tunangan Tania Sebelum semuanya terlambat Itu yang paling penting Kita gak mungkin Bisa mencegah Arga Jatuh cinta sama Tania Kalau Tania sendiri Jatuh cinta sama Arga Bagaimana Kalau kita nyamar jadi pelayan di rumahnya Aditama? Benar Kita bisa menyamar Soalnya pasti sekarang Aditama sudah sibuk Untuk menyiapkan pesta Kepulangan Tania kembali ke rumahnya Dan aku yakin Dengan sedikit polesan Kita pasti gak bakal ketahuan Ya Itu yang paling penting Tapi Jangan sampai Tania tahu Kita Harus pergi Cari alasan untuk mengalir dia Ya kan? Bagaimana kalau besok Sekalian kita ke pasar Beli kue Kan Tania gak akan curiga tuh Benar Akhirnya aku bisa membuktikan ke semua orang Bahwa kesatianku Tidak ada yang bisa mengalahkan Benar Ibu Neratu Dan semua orang Pasti tidak akan menyangka Tiara akan mati Sebelum matahari terbenam Saya yakin Besok pasti akan menjadi pesta yang sangat meriah disini Ya pasti Karena semua warga disini saya undang Untuk bersenang Besok saya akan datang dengan Arga Dan langsung melamar putrimu Agar menikah dengan Arga Seperti janjiku padamu sebelumnya Terus satu kehormatan Bersi Bentar ya Bersiukku mawarnya Aku hiasin di belakang ya Bulu aku pernah bernyanyi untuk Tiara Dan aku janji Kalau dia kembali Aku akan menghiasi seluruh ruangan dengan luar Ya dan Tiara kembali Langsung bertunangan dengan Arga Sahabatmu itu pasti senang sekali Arga bisa bertunangan dengan Tiara Bukan cuma sahabat Tapi kita juga Dan Arga gimana ya deng Iya biar makasih ya Aduh 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 Aden kenapa den Aduh bi perut saya sakit banget bi Bibi tolong ambilin obat dong bi Obat apa deng tapi den Obat buat perut Mungkin mas saya kamu lagi beli Iya aku udah tunggu Kemana sih Arga Kenapa hari ini udah belum datang juga Siang nanti pasti Bibi udah nyuruh aku pergi ke pesta desa Aku gak mau ninggalin kamu gak Aku gak bisa nunggu lagi Aku harus usul kamu Tania Eh Fahri Aku kira siapa Kamu mau kemana pagi-pagi begini Aku harus ke desa Aku harus nyari rumah Arga secepatnya Emang Kamu tahu jalan ke desa Em Enggak Aku antar kamu ya Sekalian aku mau pulang Emangnya kamu bisa dimana Tadi aku habis dari rumah temen Jadi kebetulan banget aku bisa ngantar kamu Ayo Jalannya kesana Kamu tuh disini sebentar ya Aku mau ngambil konti mobil dulu Kenapa kita harus pake kesini segala sih Karena jalan ke desa itu jauh Jadi kalo pake mobil Kita cepet sampai Terus sebentar ya Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sini, mari masuk. Maaf mengganggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Cepet, kasih tau dimana Tania. Dimana? Dimana? Semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa lemusnahkan mancaku. Gue gak boleh pergi. Gue harus nungguin Tania sampe dia datang. Karena bisa aja kalo gue pergi. Berbarengan sama mereka yang lagi pulang. Tania kamu kemana sih? Tiaranya mana? Tiaranya mana? Ya, sebentar lagi gue mungkin datang. Aduh, udah malam sekali. Mereka kok belum datang ya? Sabar. Ada tamu? Hei. Hai. Halo. Selamat ya. Selamat ya. Halo Rin. Hadi. Arga mana? Sebentar lagi juga datang. Hai. Selamat. Silahkan. Duluan aja ya, kemudulan ya. Ayo, sebentar ya. Ayo, sebentar ya. Arga, dimana kamu? Sekarang gak ada yang tau dia dimana. Aku bisa kehilangan muka. Tiara. 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 Kita gak mungkin kesatah sekarang. Benar. Kalau mereka melihat keadaan tiara seperti ini, pasti mereka akan kecewa. Kita harus pikirkan cara. Supaya keadaan tetap tenang. Sampai tiara tersadar. Gini aja. Kita buat mereka tertidur. Jadi kalau mereka bangun, mereka gak mungkin ingat apa-apa. Benar. Lagian dulu mantra ku untuk tiara, pasti akan datang seorang pria yang mencintainya dan mencium tiara. Kalau gitu, kita satukan kekuatan kita. Kita kirim mantra. Supaya seluruh warga desa bisa tertidur sementara. Iya. Kita bawa Talia sekarang. Sampai jumpa. Kurang lancar. Ini semua pasti ulah priperisial itu. Mereka juga harus menyerah kepadaku. Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan, betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Nanti pria dengan cinta sejatinya akan datang menciummu. Dan kamu akan terjaga dalam tidur panjangmu. Perjumah. Dia tidak akan bisa bangun. Kalian tidak bisa memusnahkan kekuatanku. Heberi Hitam, jangan sombong ya. Meskipun kamu mengutuk dengan mantra yang paling jahat sekalipun, itu tidak akan membinasakan kuatan cinta sejati. Dan ingat ya, aku yang merubah mantramu demi kebaikan Tiara. Kurang acar. Aku akan memusnahkan pria itu. Aku dengan akan mudah memusnahkan dia. Kita akan menghalangi kamu. Dan kami juga akan memusnahkan kamu. Tapi aku bukan tandingan kalian. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Jelaskan kepada si curut bodoh itu. Biar dia tambah merana sebelum dia mati. Hei, bodoh. Kau mencintai Tiara, putri Aritama yang dijodohkan pada kamu. Apa? Tiara. Gua belum pernah ketemu sama Tiara Dan gua juga gak kenal sama Tiara Jadi kalian itu salah orang Dengar bodoh Tiara dan Tania satu orang yang sama Para peri tolong itu mengganti namanya Agar selamat dari kutukan yang melihara tuh Apa? Jadi Tiara dan Tania sama? Gak mungkin Kalo kita lebih baik lepasin gua sekarang Lepasin! Kau harus mati Karena kau bisa menggagalkan mantra itu Lepasin gua! Lepasin! Tunggu! Lepasin! Lepasin! Kalian? Kalian? Itu adalah pedang kebenaran Dan itu adalah perisai kebaikan Yang bisa melawan kejahatan Makasih pri Gua akan bebasin Tiara dari kutukan lo Gua akan musnahkan lo pri hitam Prende! 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 Terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.